Pemirsa debat terbuka pamungkas bagi tiga pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung malam hari ini. Jika kita ingat pada debat kedua, visi misi yang lugas dan komprehensif sudah dipaparkan ketiga pasangan calon. Namun di sela-sela debat yang serius ini terselip momen-momen unik seperti apa kita saksikan bersama-sama. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta kembali menggelar debat antar calon gubernur dan wakil gubernur malam ini. Debat ketiga ini akan menjadi pertaruhan terakhir bagi tiga pasangan calon untuk menarik simpati warga saat pemungkutan suara 15 Februari mendatang. Pada debat kedua, ketiga pasangan calon telah memaparkan visi dan misinya. Kematangan saat menyampaikan visi misi bisa dilihat dari kemampuan pasangan calon dalam memaparkan program-program dan gagasannya secara rasional dan terukur. Seperti dalam debat terbuka kedua pada 27 Januari lalu, ketiga pasangan calon nampak lebih matang dan lugas menyampaikan visi dan misinya. Dalam mengelola, menata, dan membangun Jakarta, rakyat Jakarta secara keseluruhan tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek. Inilah hakikat dari demokrasi dan ini pula hakikat dari paradigma yang inklusif dan partisipatif. Saya akan menjadi yang terdepan untuk bersama-sama rakyat membangun Jakarta yang kita idam-idamkan. Kami percaya dengan adanya birokrasi yang bersih, transparan, profesional tadi, tentu penataan kota bisa kami lakukan dengan baik. Apa sih hakikat sebuah penataan kota? Penataan kota dari berbicara tugas kami adalah mengadministrasi keadilan sosial. Menata kota lebih dari sekedar menata gedungnya. Karena itu ketika kita berbicara, menata kota adalah menata bagaimana warga di kota bisa meraih kesejahteraan, bisa meraih keadilan, dan mendapatkan kebahagiaan. Penataan kota adalah untuk warganya. Dan siapa yang bertanggung jawab itu? Birokrasi. Birokrasi bertanggung jawab untuk memastikan seluruh asetnya. Dan di Jakarta ini aset birokrasi perolehannya 341 triliun, tapi kalau dihitung keseluruhannya lebih dari 100 ribu triliun. Dan itu artinya per orang di Jakarta sebenarnya memiliki aset 100 juta. Dalam debat kedua Cagup Jakarta terdapat momen lucu dan menarik. Mulai dari ucapan selamat imlek dari calon gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan kepada calon gubernur petahana Basuki Caya Purnama. Untuk Pak Basuki dan masyarakat Tionghoa Indonesia izinkan di malam imlek ini kami mengucapkan kongsi facai. Kemudian Cagup nomor urut 3 yang bertanya kepada Cagup nomor urut 1 tentang kinerja Cagup petahana yang pernah menjadi atasannya di Pemprov DKI Jakarta. Ibu Silvi sudah dibirokrasi 38 tahun dan Ibu Silvi sudah merasakan kemimpinan dari beberapa gubernur sebelumnya. Ibu Silvi pernah di beberapa posisi yang saya ingin tanyakan yang kami Anies Sandi ingin tanyakan bagaimana pendapat Ibu Silvi terhadap reformasi birokrasi dan kepemimpinan yang dijalankan oleh Pak Basuki. Momen lucu pun terjadi di panggung debat terbuka kedua saat Cagup nomor urut 1 bertanya ke pasangan calon nomor urut 3. Silviana Murni yang bersemangat terus bertanya meski waktu sudah habis. Cagup nomor urut 2 pun seakan melerai mereka karena berada di tengah-tengah. Kualitas dan paparan program bisa diketahui secara komprehensif melalui debat terbuka. Besarnya pengaruh debat terhadap preferensi politik warga Jakarta pun tercermin dari debat. Debat Pamungkas Nanti Malam akan mengusung tema soal kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Dengan subtema pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, anti penyalahgunaan narkoba dan kebijakan terkait disabilitas. Segala kemungkinan masih bisa terjadi hingga tanggal 15 Februari yang tinggal tersisa beberapa hari lagi. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya pemirsa debat malam nanti menjadi pangmungkas dan penutup rangkaian debat pilkada DKI Jakarta oleh KPUD DKI Jakarta. Dan tema besar yang diangkat dalam debat kali ini adalah masalah kependudukan dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Dari tema ini KPUD DKI merinci empat subtema yakni pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, anti narkoba dan kebijakan untuk disabilitas. Moderator debat kali ini adalah Alfito Deanova. Sementara itu durasi debat akan sama dengan debat kedua yakni 150 menit. Untuk debat kali ini masing-masing paslon hanya diizinkan membawa 100 orang pendukung. Jumlah tersebut dikurangi dari 120 pendukung per paslon pada debat kedua. Pemirsa tetaplah bersama kami, Speak of Trans akan kembali sesaat lagi.